Jika hutang sudah jatuh tempo maka lebih utama membayar hutang terlebih dahulu Jangan berbuat baik dengan hawa nafsu, biasanya hanya pengen disanjung saja Karena merasa hidup di kota, ini ada orang hidup di kota pulang gak berani Kenapa? Kalau pulang saya harus bagi-bagi duit, pamer kalau dia adalah sukses Padahal mobilnya mobil rental Gaya atau action, ini nasib buruk orang hidupnya yang pengen dilihat orang saja Bukan tau hakikatnya Ada model begitu Sehingga mau bagi-bagi, oh pada anda bentuk hutang Jangan biasa hidup dengan memaksakan semacam itu Jadi kalau ada orang punya hutang jatuh tempo maka wajib membayar hutang terlebih dahulu Jangan mikir sedekah Kalau mikir sedekah justru jadi maksiat Nggak usah mikir sedekah, mikir bayar hutang dulu Kalau anda sedekah maksiat Pengen dapat pahala tapi nggak dapat pahala Sederhananya begini saja Saya hutang duit kepada anda satu juta rupiah Saya janji akan saya bayar hari ini Ternyata hari ini saya nggak bayar kepada anda Tapi tiba-tiba anda mendengar bahwa saya bagi-bagi duit satu juta Apa kata anda kurang ajar hutang kepada saya nggak dibayar enak bagi-bagi Kan marah yang punya duit Ya begitulah kisahnya kalau jatuh tempo Kecuali belum jatuh tempo Utang saya harus saya bayar bulan haji Dan bulan haji nanti sudah ada gambaran dari mana saya bayarnya Maka saat ini saya punya utang boleh bersedekah berdama Atau minta izin kepada yang punya uang untuk memberi tempo Bang saya punya utang 3 juta ya Saya pengen bagi-bagi ke teman-teman Ini mau THR dulu Gimana bang utangnya saya bayar nanti gimana boleh Oh nggak apa-apa Kalau dia ngezinkan berarti dia telah rela Kita meminjam Kita bagi-bagi ke orang lain Tanpa itu tidak Jangan biasa berbuat baik dengan hawa nafsu Itu tidak akan istiqomah Tidak akan abadi dan tidak diterima oleh Allah SWT